10 pelajaran hidup yang terlambat manusia pelajari Diri kita ini terbatas, terbatas oleh waktu dan ruang Sedangkan kehidupan ini begitu luas dan mungkin tidak terbatas Begitu banyak hal yang kita lewatkan dan begitu banyak pula hal yang tidak kita ketahui Sialnya, kadang kita melewatkan hal-hal yang justru itu adalah sesuatu yang penting Sebaliknya, justru kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting Sebelum kita terlambat terlalu jauh, berikut ini adalah 10 pelajaran yang terlambat orang pelajari di dalam hidupnya Mungkin kita bisa evaluasi bersama Siapkan secari kertas atau catatan apakah kamu setuju atau tidak dengan hal-hal berikut ini Yang pertama adalah, hidup tidaklah lama Coba kita ingat-ingat lagi masa kecil kita Ingatan itu seperti baru kemarin Tiba-tiba kita sudah sebesar ini Dan pertanyaannya adalah, sudah sampai manakah hidup kita? Apakah yang sudah kita dapatkan? Taruh saja, rata-rata umur orang Indonesia itu adalah 60 tahun Jika rata-rata manusia itu tidur selama 8 jam sehari Maka waktu efektif dalam hidup kita hanyalah 40 tahun Artinya, kita tidur selama 20 tahun 40 tahun hidup efektif kita itu Apakah benar-benar efektif semuanya? Seberapa banyak yang betul-betul produktif? Dalam sebuah riset, manusia menghabiskan 8 jam untuk melakukan istirahat di luar waktu tidurnya Itu termasuk untuk menonton TV, membuka sosial media, dan lain-lain Artinya, waktu yang betul-betul produktif dalam sehari hanyalah 8 jam Artinya, waktu produktif kita seumur hidup hanyalah 20 tahun Yang kedua adalah bahwa semua yang ada di dalam dunia ini hanyalah sementara Hidup ini hanyalah sementara Termasuk segala hal yang ada di dalamnya Kita harus sadari itu Sehingga kita tidak terlarut dalam hal-hal yang sementara itu Hidup pasti ada sedihnya Tapi sadarilah bahwa kesedihan itu hanyalah sementara Kelak pasti kita akan bahagia Dan bahagia itu pun juga sementara Sadarilah bahwa kelak kita akan mengalami kesedihan juga Oleh karena itu, jangan berlebihan ketika kita sedang sedih Dan jangan berlebihan pula ketika kita sedang bahagia Kesukaran juga sementara Kelak pasti akan ada kemudahan Pertemanan juga sementara Kelak pasti akan ada perpisahan Ujian juga sementara Kelak kita akan pasti mendapatkan hasil Begitulah hidup Bahwa segala hal itu sementara Tidak ada yang abadi Jadi, jangan terlalu risau dengan kehidupan ini Karena roda terus berputar Dan tetaplah berpikir positif Kemudian yang ketiga adalah Keluarga jauh lebih berharga daripada teman Berapa banyak teman akrab kita Yang kita tinggalkan ketika kita duduk di SMP Berapa banyak teman akrab di SMA Yang berpisah dengan kita Karena berkuliah di tempat yang berbeda Atau berapa banyak teman-teman kita Yang berpisah dengan kita Tetapi ingat Sampai sekarang kita masih pulang di rumah yang sama Di keluarga yang sama Ketika ada masalah Kita akan pulang Dan kemana lagi Kita akan pulang Kalau bukan pulang ke rumah kita Dan pasti ujung-ujungnya Kita akan pulang kepada keluarga Kadang memang Ayah dan ibu kita Kurang asik diajak bercerita Kadang mungkin juga Ayah dan ibu kita Seperti tidak memahami Masalah yang kita alami Tapi yakinlah Mereka lah Orang yang paling menanggung hidup kita Mereka lah yang pada akhirnya Akan sepenuhnya dengan tulus Rela untuk berkorban Untuk kita Jadi jangan siakan Ayah dan ibu kita Selama mereka masih hidup di dunia ini Sayangilah mereka Akrabilah mereka Dan Berbaktilah kepada mereka Kemudian yang keempat adalah Bahwa pengorbanan yang kamu lakukan saat ini Pasti akan berbuah manis Di masa depan Di setiap titik umur kita Pasti ada sebuah penyesalan Penyesalan kenapa dulu Kita tidak menabung Kenapa dulu kita tidak belajar Dengan lebih giat Kenapa dulu kita tidak pernah Mendengarkan nasihat orang tua Dan kemudian Setelah waktu berlalu Kita beranjak dewasa Kita baru menyadari bahwa Menabung itu adalah Sesuatu yang sangat penting Kita baru menyadari bahwa Belajar juga sesuatu yang sangat penting Dan mengikuti nasihat orang tua Juga sesuatu hal yang sangat penting Nah Ubahlah mindset kita dari sekarang Berkorbanlah hari ini Untuk masa depan yang lebih cerah Tidak ada kata terlambat Yang kelima adalah Mengorbankan kesehatan Untuk mendapatkan uang Tidaklah menguntungkan Harta terbesar diri kita Adalah diri kita sendiri Yaitu jasad kita Syukuri bahwa kita masih sehat Masih punya tubuh yang sempurna Jangan pernah korbankan Kesehatan kita Hanya demi untuk uang lebih Karena untuk apa Mempunyai uang yang banyak Kalau kemudian kita tidak bisa Menikmatinya Karena kita sakit-sakitan Kemudian yang keenam adalah Terlalu takut Dan berhenti Untuk mencoba Kita menyadari bahwa Begitu banyak peluang Di sekitar kita Dan sering Kita tidak mendapatkannya Tidak mendapatkan peluang itu Karena kita takut Akan resiko Dan takut Untuk mencobanya Di lain sisi Begitu banyak orang sukses Yang harus gagal Di awal usahanya Mungkin mereka harus Menderita kerugian yang banyak Mungkin mereka harus Mengorbankan waktu Mungkin mereka harus Merasakan kesedihan yang panjang Tetapi mereka tidak takut Resiko itu Mereka tidak berhenti Mereka melawan Rasa takutnya itu Dan akhirnya Mereka mendapatkan Kesuksesan Kemudian yang ketujuh adalah Sesuatu itu Ternyata Tidak seindah Yang kita kira Ketika kita kecil Kita merengek Ingin dibelikan Sebuah mainan Mobil-mobilan Karena teman-teman kita Yang lain juga punya Tapi ternyata Setelah kita Mempunyai mobil-mobilan Ternyata Mobil-mobilan itu Hanya kita mainkan Sebentar Kemudian kita tinggalkan Atau Ketika orang lain mempunyai Sepeda motor terbaru Kita juga pengen punya Kita korbankan banyak hal Kita jual motor yang lalu Kemudian membeli yang baru Bahkan berkorban dengan Berhutang untuk mendapatkan motor itu Tetapi ternyata Ketika kita punya motor baru itu Ternyata semua Tidak seperti yang kita bayangkan Sama saja Motor baru Atau motor lawas Pada dasarnya Fungsinya sama saja Untuk berpindah dari lokasi satu Ke lokasi yang lain Jadi terkadang Keinginan itu Seperti indah Ketika kita belum memilikinya Tetapi Ketika kita sudah memilikinya Ternyata Tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya Jadi Syukuri saja Apa yang ada Dan sadari Bahwa yang kita inginkan Tidak seindah yang kita bayangkan Agar kita berhati-hati Dan pandai Mengelola Nafsu kita Kemudian yang kedelapan adalah Selama apapun Sebuah malam Pasti kelak Akan datang pagi Tidak peduli Seberapa berat hidup kita sekarang Mungkin sekarang Kondisi kita masih sulit Mungkin sekarang Kita masih sedih Mungkin kita sekarang Masih sedikit Mempunyai uang Tapi yakinlah Jika kita terus berusaha Kita nikmati proses itu Yakinlah Pasti kelak Akan menemukan Jalan keluar Jalani langkah Demi langkah Dan tetap Berpikir positif Kemudian yang kesembilan Adalah Marah dan balas dendam Sama sekali Tidak menguntungkan Sesekali kita pasti Pernah marah Kepada orang lain Mungkin memang Karena orang lain Berniat jahat Kepada kita Kita ditipu Kita dijegal Kita direndahkan Dan lain sebagainya Kemudian Di dalam diri kita Pasti ada rasa marah Dan dalam kemarahan itu Pasti ada terbersih Dalam diri kita Untuk membalas Apa yang orang lain Perbuat kepada kita Kita berpikir Orang itu harus Merasakan Apa yang sudah kita rasakan Tapi ternyata Itu sama sekali Tidak menguntungkan Bagi kita Menyimpan kemarahan Hanyalah akan Membuat hidup kita Menjadi sempit Kita menjadi Uring-uringan Dan kita menjadi Tidak bahagia Disinilah kita harus Belajar tentang Seni Memaafkan Memang sulit Tetapi Pasti kita bisa Kemudian yang terakhir Yang kesepuluh adalah Dunia ini Lebih luas Daripada yang kita Bayangkan Ada sebuah kata bijak Merantaulah Maka kamu akan Melihat Sesuatu Yang baru Kita harus sadari Bahwa dunia ini Luas Di luar sana Masih banyak Pengalaman baru Masih banyak tempat Yang jauh lebih indah Masih banyak ilmu Yang jauh lebih dalam Masih banyak teknologi Yang jauh lebih canggih Dan tentunya Masih banyak pengalaman Yang jauh lebih menarik Coba kita agendakan Untuk berkunjung Ke suatu tempat Yang belum pernah Kita kunjungi sebelumnya Dan rasakan Sebuah pengalaman Yang baru Pergilah Cari pengalaman Yang baru Nah Itulah Sepuluh pelajaran hidup Yang terlambat Manusia pelajari Mumpung kita masih muda Mumpung masih punya umur Mumpung tubuh kita Masih sehat Jangan sia-siakan waktu Yang masih ada Dan Dan kita tidak boleh Melewatkan Sepuluh pelajaran ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton